Kalau aku tidurin sore itu, aku biasanya bangun pagi, geng. Ketumbar, jangan lupa daun jeruk paling penting. Nasi goreng jawa bumbunya gitu ya. Ini rice cooker. Udah setengah aku dinginin, jadi agak hangat. Aku tuh pengen bikin bumbunya asing-sang. Nah, ini geng. Nasi gorengnya. Tau. Wajib coba nih. Nasi goreng jawanya tuh enak banget. Tuh, biar enak itu. Bumbunya tuh simple banget. Aroma daun jeruk sama terasi. Terus, sekali lagi, ketumbar. Hmm. Tidak, 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 Tidak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku lagi bikin nasi goreng jawa Rencananya hari ini tuh aku malah masak Soalnya mama udah bikin ini Ayam Ayam ini gorengnya udah dibumbuin Ini nanti bumbunya nasi goreng jawa Tuh tanganku kotor Soalnya ini tepung Tepung sajiku Tadi ini tepung sajiku Jadi tahu goreng biasa gitu Tahu putih Ini aku mungguin pake tepung sajiku Ini masih pagi banget Mungkin sekarang sekitar jam Setengah 6 Sekitar jam setengah 6an kakak Iya setengah 6an Aku tadi tuh bangun Jam 5 kurang Jam 5 kurang Kenapa kau bangun pagi-pagi Soalnya aku tidurnya sore Kalo aku tidurnya sore itu Aku biasanya bangun pagi gengs Situ Situ Tuh Brambun Nah ini tuh bumbunya ya gengs Cuma bawang merah bawang putih Cabai-cabai yang Tomat Lengkuas Ketumbar Jangan lupa Daun jeruk paling penting Nasi goreng jawa Bumbunya gitu ya Terus aku mau kasih Tunggu teman-teman Terasi Kalo gak pake terasi Gak apa-apa Cuma Dulu tuh aku gak pernah pake terasi Teman-teman Sekarang aku pake Karena Enak banget Jadi kali ini pake terasi Terasi Soalnya aku kangen banget Gak masak ini ya Lama banget Aku gak masak ini ya gengs Kayak cepet ya Harus ini Diris-iris dulu Kasih ini rohiku Kasih rohiku gengs Nah ini udah lumayan nanti gengs Kayak gini aja Kasar-kasar sedikit Terus Nasinya ini Mau aku tebangin Nasinya ini Seharusnya masuk kulkas ya Cuma ini Bukan nasi kulkas Teman-teman Dari rice cooker Udah setengah Aku dinginin Jadi agak hangat Semoga nanti Ini teksturnya bagus ya Kalo digoreng Paling enak tuh Nasi yang habis dari kulkas Tuh Kayak gini Nah ini mau aku tambahin Ayam gengs Ini tuh ayam Sisa pas aku bikin Lemper ayam tuh Bikin lemper ayam Kayak gimana Nanti aku kasih link Di bawah ya Jadi ini ada tulang-tulangnya Itu kan aku kan beli ayam Satu ekor Kan kalo bikin lemper kan Udah ada kan Dagingnya kan Daging ayamnya Terus ini Yang tersisa tuh Bisa tulang-tulang Sama Ini kulitnya aja Jadi ini tulang Campur kulit Nah ini udah ada Sondak merah Nasi goreng Daun jeruk Ini bisa dibilang Nasi goreng Di tumbar Nasi goreng Daun jeruk Nasi goreng Terasi Aku tuh pengen Bikin bumbunya Asin spang Dan gak usah Ulek-ulek ya Tinggal di blender Terus taruh Kalo mau bikin Slok bak tuh Tinggal Nambil bumbunya Gitu aja Ini Bumbunya Insan Ini Aromanya Enak banget Oke Ini udah Maseng Guys Maseng Tinggal Aku taruh Di Ini Ini Aku Gengs Karena ini Sedap ada Daun jeruknya Aku Paling semua Nasi goreng Aku kasih Daun jeruk Jangan Dikasih timun Gengs Tuh Kasih Timun Nah 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 Ini Geng Nasi gorengnya tuh Cantik banget kan Kita makan Gengs Gara kerupuk Gara kerupuk Timun Dan tahu pun Jadi Nah Nggak bisa pakai Sado Gagul lah Gimana nih Begin aja Oh Pakai tulang Tuh Tahun Aku tuh suka Tahu kres kayak gini loh Tahu putih kayak gini digoreng Pake tepung saji gue tuh anak banget Kemarin aku bikin lemper tuh Lampernya tuh enak banget Sumpah pada pertama kali bikin Itu ada bodi aku Itu kan pas SMA kan aku Tinggal di rumahnya Pak D Pak D yang dari Saudaranya Papa Orangnya itu Nah Pak D aku tuh punya Istri lah itu, istri kan bodi aku Bodi aku tuh punya saudara Saudara kakak yang nomor pertamanya Itu suka bikin-bikin kue gitu loh Gak suka bikin kue, nah terus Pas SMA tuh aku tuh sering Nemenin orangnya tuh bikin-bikin kue gitu Gagung Aku bisa bikin lemper Bisa bikin roti kukus Formulanya tuh cuman liatin aja Gak diajarin sih Cuman liatin gitu caranya bikinnya gini Oh bumbunya ini-ini gitu Dulu banget Setelah Sekarang Aku praktekin Rasanya gak jauh beda Yang pertama kali aku makan Dulu Gak zaman SMA itu Dan juga rasanya itu Sama persis Bumbunya juga Sama persis Meskipun aku gak tanya langsung Sama Belionya ya Karena sekarang orangnya Udah meninggal teman-teman Jadi Kayak duplikasi itu Resetnya tuh Masih enak banget tuh Duplikasi resep tuh kayak gini dong Kalian lihat Demo masa Entah itu kalian lihat di pasar Atau di jalan raya Pokoknya demo-demo masa Acara-acara masa Even event masa gitu Atau di mal-mal gitu Itu namanya kayak Kita di duplikasi Meskipun kita gak Oh kalau duplikasi tuh Ya kalau Apa ya Duplikasi Ya kayak duplikat Duplikir resep Itu kayak misalnya kita lihat Secara langsung Lihat secara langsung Di depan mata Dan Entah itu beli Entah itu nyicipin gitu Di depannya Lihat cara masaknya Lihat nyapin Bumbunya Terus nyicipin Masakannya setelah sudah selesai Gitu Kita nyicipin Itu namanya Kita lihat Terus kita praktekan secara langsung Karena memang duplikir resep Kayak gitu Jadi belajar Autodidak Dengan cara Itu bukan eksperimen sih Jadi kayak kita lihat Lihat caranya Dan merasakan gitu Terus Sisanya nanti kita belajar sendiri Bikin-bikin sendiri gitu gengs Entah rasanya tuh sama Persis apa enggak Itu biasanya Kita yang tahu Sama orang-orang yang nyicipin gitu Mirip-mirip Kita masih rusak Jadi Aku lebih suka gitu Lihatin orang masak Nemenin gitu Pas kecil gitu Nemenin terus Bantu-bantuin Bungkus Cara bungkus Kuit tradisional tuh gimana Cara ngebikinnya tuh gimana Ada teknik-tekniknya enggak Ada tips-tips Sama triks-triksnya enggak gitu Itu aku belajar dari situ Meskipun gak pernah bikin Cuma liatin aja Kalian tahu kan anak SMP SMA gitu Kalau misalnya di saudara Ada acara hajatan Atau aja acara-acara tertentu Kita kan Kayak usia-usia segitu kan Cuma nungguin gitu Terus liatin gitu Terus Bantuin apa yang perlu dibantu Entah tuh Ngelap-ngelap Meja Entah tuh ngelap-ngelap Daun dusang Entah tuh Bantuin Ngebungkus-nggebungkus Nagasari Iya kan Dulu aku pernah bungkus Lemper ya kan Pernah bungkus lemper gitu Dan itu Rasanya persis sama Seperti itu Aduh enak banget Pokoknya enak banget Enak banget Ini baterai aku mau habis Ini aku gak bisa lama-lama Selebihnya ini Wajib coba nih Nasi goreng jawanya Tuh enak banget Tuh Piar enak gitu Tunggunya tuh Simple banget Aroma daun jeruk Sama Terasi Terus tambah lagi Ketumbar Aduh enak banget Terima kasih Sudah mengikuti vlogu Sampai sejauh ini Kita akan bertemu Di video selanjutnya Thanks for watching Bye 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 Hmm Nangget I Oh Terima kasih telah menonton